Welcome back, balik lagi ke channel aku, aku Yana dan kali ini aku akan bahas tester perfume lagi jadi kemarin itu aku kayak biasa lah liat iklan di instagram, terus kayak uh perfume apa tuh, terus aku langsung cek shoppingnya terus kayak, hmm ada discovery stepnya, oke akhirnya aku beli dan I'm so lucky, aku beliin 50 ribu jadi 50 ribu dapet 4, mereka lagi diskon 40 something persen so yeah, jadi aku beli, aku check out dan dia ada disini, and it'll be reviewed nah, sebenernya nih ya, aku tuh beli tuh kayak, kenapa aku sampe kayak penasaran gitu karena nama-namanya tuh unik banget guys ini ada yang melanchile, ada gak tau ya, ini provokatif atau gimana tapi bacanya gimana nih, mohon maaf nih gitu kan kayak sang, hmm gitu, terus ada kalerik, terus ada flip me, tapi kayak 4 ini aja ya guys gitu, kenakan-namanya tuh catchy banget, akhirnya aku kayak oh coba deh, aku mau tau gitu bagaimana sih wanginya akhirnya aku langsung cek out ya, mari kita review mulai dari yang si melanchile melanchile, melanchale please do let me know ya oke, kayaknya aku bahkan belum nyebutin brandnya so ya, nama brandnya itu adalah Sonalite jadi kalau kalian beli diskop risetnya ini adalah box yang akan kalian dapet terus kayak anak kemarin aku kayak gak sabar banget terus jadi aku bukanya sebutal ini deh jadi kayak hancur terus udah gak sabar gitu loh aku cium wanginya kayak gimana nanti aku akan link Shopee-nya di description box supaya kalian juga bisa check out alright oke, let's start with melanchile melanchile atau melanchale gak tau please do let me know ya Sonalite theme aku semalam udah bikin catetannya biar aku kayak gak lupa apa yang harus aku sampaikan biar lebih holistic review-nya oke, first melanchile oh, ini ini perfumenya leaning to oriental very woody very incency minty dia kasih aku vibe-nya doh-nya si car and clear pokoknya dia masuk ke ranah itu deh sangat oriental sangat woody mentok jadi kalau misalnya kalian suka perfum oriental yang ke woody tapi woody-nya tuh bukan kayak ke wood ya woody-nya tuh bener-bener woody kayak yang woody yang pahit bukan woody yang manis kalian pasti akan suka dan ini very very bold jadi kalau misalnya kalian belum terlalu used to sama perfum oriental yang woody pahit gitu mungkin it's not for you guys tapi kalau kalian yang udah terbiasa yang suka dengan uangnya seperti itu wow, this is for you tapi ini tuh dia gak yang apa ya gak yang menakutkan banget gitu loh dia tuh lebih approachable menurut aku dia banget lebih approachable daripada si doh-nya car and clear so ya let's see what I wrote in this note aku bilang dia bold vibe-nya mirip doha tapi gak se-extreme doha masih approachable terus woody insensi kelemik tapi in a friendly way terus dia tuh lininya tuh kemaskulin iya dia lininya tuh kemaskulin tapi kalau cewek yang udah terbiasa wangi kayak gini dan kalian memang suka ya why not you do you dan ya it is a strong one wangnya tuh enak freshnya tuh masih berasa jadi gak begitu pahit banget gitu dia tuh masih ya masih approachable masih friendly lah ya woody orientalnya friendly so ya that is melancol melancol mari kita lanjut ke perfume selanjutnya disini ada sangway don't know how to pronounce it sangway oke kita spray disini aja masih kosong nah kalau dia ini fresh citrusy tapi citrusynya tuh kayak cuma buat top notesnya doang gitu dia gak yang entirely citrusy gitu loh guys i like this one wangnya tuh gak pasaran sumpah wangnya tuh unik gitu loh aku suka deh the sweet fruity citrusy tapi dia tuh sweet fruity bukan yang gormong ya tapi lebih ke freshy gitu vibe-nya tuh mirip-mirip Mykonos yang went in Paris yang juicy citrusy gitu loh kayak aku harus buka instagramnya deh maksudnya kayak aku harus tau nih sebenernya notes-notesnya tuh apa aja karena aku kayak bingung gitu loh untuk elaborate-nya karena dia wangnya unik banget in a good way in a great way actually nah dia tuh mint liqueursnya ada fruity floral vanilla dan amber di top notesnya tuh dia ada peach sicilian orange itu makannya dia agak-agak citrusy dan peach-nya tuh juicy banget terus ada peony jasmine violet vanilla tongkamin and amber dia bisa jadi salah satu favorite aku deh kayaknya dari koleksi ini next one kalerik kalau kalerik ini dia wanginya tuh gormong ya guys wanginya tuh kayak permen karet bubble gummy banget wanginya wanginya tuh kayak permen karet gormong sweet banget it is very sweet tapi sweetnya gak sampe giung sih gak semanis itu juga tapi cocok banget buat kalian yang suka perfume-perfume manis atau kalian yang suka perfume yang wangi tuh kayak bubble gummy this one is for you coba kita lihat ya dia ada apa aja nih naksinya kalerik dia tropical sensual men of course ada fruity, white flora and lactonic oh iya betul-betul lactonic kayak oh i know i know it's not like bubble gum but it more it is more like you know permen mil kita ah permen mil kita yang original tuh yang hitam putih sumpah wanginya mirip banget permen mil kita you guys di topnya itu dia ada rose dan oud terus ada di middlenya itu dia ada birch birch ada birch saffron cloth bud dan di base-nya itu ada ember sama benzoin tapi ini permen mil kita in a bottle rohnya kecium sih rohnya kecium oudnya mungkin karena di top notes aja jadi gak terlalu kayak apa ya gak terlalu nyeremin gitu maksudnya kayak gak terlalu udi banget jadi kalau kalian yang kayak gak terlalu suka oud ini friendly banget karena gak terlalu kecium bener-bener wanginya tuh kayak permen mil kita jadi jangan khawatir ya guys saya kalirik juga ternyata wanginya enak banget oke let's see what I wrote gormung wanginya tuh permen karet cotton candy sweet tapi gak giung lebih fruity feminine playful ya bisa masuk ke segala usia juga sih tapi ini leaning too feminine menurut aku dia dan si sang gue itu leaning ke feminine kalau si melangkale itu dia bisa cowok-bisa cewek tapi kayaknya lebih ke cowok sih lebih ke maskulin alright let's move on ke yang terakhir nih kita punya flickmate flickmate atau atau apa nih flickmady tapi flickmate aduh so sorry you guys I lupa banget untuk mute or put my laptop in silence jadi dia banyak notifikasi whatsapp so ya so sorry for that so sorry for the inconvenience let's move on to flickmate aduh taruh dimana nih kayak udah penuh nih tangan gue oh i remember ini wanginya mirip banget dulce gabana dulce gabana light blue vibe-nya sama sih it is a very good duke for dulce gabana light blue you guys okay let's see what i wrote citrusy fresh you're mentioning of dulce gabana light blue green citrusy aquatic luff luff-luff luff at the first sniff iya banget karena kayaknya semalam yang pertama kali aku sniff itu see me sleep like me terus jadi kayak aku waktu pertama kali sniff aku kayak i'm in love gitu dan dia yeah it is very citrusy dia bisa banget sih kalo misalkan kalian mau pake waktu kalian lagi olahraga lagi nge-gym gitu karena ini pas banget it is very energetic very apa ya sangat memberikan semangat gitu karena citrusnya tuh enak banget dan bukan citrus yang bikin pusing ya guys bukan citrus yang kayak air freshener citrus bukan ini citrus enak banget citrusnya tuh kayak dulce gabana light blue sama kayak itu tuh duduknya yang dari laribe kayak si laribe dona gitu tapi kalo boleh coba aku mau bandingin deh sama si laribe dona let's put it here hmm very sumpah alkoholnya langsung kayak nengat oh i love this one more sih aku lebih suka flag matter daripada lu kan sampe belibet banget nih ngomong nih daripada si laribe dona ini mungkin less woody ya tapi aku lebih suka si flag matter daripada laribe dona so sorry kamu tergantikan saya flag matter suka banget dan jadi semalam tuh aku kayak tes dia gitu aku spray di kertas kan keempat perfume ini terus aku bisa bilang kalo si sang ini si sang ini dia yang paling strong dantra semuanya dia yang SPL-nya itu paling ada banget dia bener-bener apa ya wanginya itu menyeruak gitu semerbak banget dia wanginya sampe yang ketiga temennya ini kayak kalah wangi dari dia terus kalo si nah ini dia nih si flag meeting ini dia walaupun enak tapi dia itu cepet banget kayak close to the skin gitu jadi dia gak sesemerbak gitu terus kalo yang si kalerik menurut aku so-so melankil juga so-so tapi kalo melankil so-so menurut aku it's a good thing karena dia bener-bener oriental hoodie banget kan jadi itu lebih friendly gitu loh lebih approachable dibanding kalo misalnya dia kayak gini sabus itu dia kayak strong banget mungkin for some people bisa jadi overwhelm gitu tapi karena dia gak semenyeruak itu jadi kayak it's a good thing gitu jadi kayak masih wearable buat orang-orang yang mungkin baru into oriental perfume gitu tapi aku baru tes itu di kertas aku belum bener-bener wear tes di badan aku ataupun di baju aku so ya guys that it is for today's video jadi itu dia review aku thank you so much for watching and I'll see you guys on my next month take care